Aduh, adeng, ahahahahaha Sini senang, sana senang Mana-mana hatiku senang Saya mau tamasya, berkeliling-keliling kota Hendak melihat-lihat, keramaian yang ada Pada hari minggu ku turut ayah ke kota Naik delmam istimewa ku duduk di muka Ku duduk samping pak kusir yang sedang Oh, kanunu ya, Toto Kanunu Ingat kacamata taruh di kepala Baju turtleneck deh kalau nggak salah Kaos turtleneck gitu, selalu segini gitu Siapa itu? Nggak tahu Aku itu adalah, profesi aku sebetulnya adalah musisi Ranger, komposer Aku komposer lagu, bukan kompos tukang bikin, apa namanya, pupuk Program yang paling berkesan itu tentunya yang membawa nama saya dikenal Yaitu dulu ada kering-kering olala Apa kabar dunia? gitu kan Jawabannya tetap asik Aku kuliah di psikologi, ketemu sama Kak Seto Nah, Kak Seto itulah yang mendorong aku untuk terjun ke dunia anak-anak Aku bisa musik, dari kecil emang aku les Bikinlah si komok gitu Nah, dari si komok itulah aku jadi tertarik kepada dunia anak-anak sampai hari ini Tahun 91 itu adalah tahun-tahun di mana industri musik anak-anak itu lagi booming jaman itu ya Tahun 91 sampai kurang lebih awal tahun 2000an Jadi bukan karena tren itu saya masuk di dunia industri anak-anak Tetapi karena saat itu saya sudah di dunia anak-anak Kemudian karena tren saya jadi lebih dikenal oleh masyarakat Banyak orang bilang Kemana tuh lagu anak? Nggak, aku nggak pernah menyalahkan lagu anaknya Lagu anak banyak, tetap ada, tetap eksis Aku bikin lagu judulnya Odong-Odong Viewernya sampai hari ini udah 117 juta Nah, bedanya dengan dulu Kalau dulu program acara anak-anak itu ditampilkan di dalam satu showroom Yaitu audiovisual, yaitu televisi Pada waktu anak-anak nonton, orang tua juga nonton Sehingga orang tua merasa bahwa program anak-anak banyak Kalau sekarang program anak-anaknya di televisi hanya sedikit Di gadget Dia nonton sendirian Orang tuanya nggak tahu bahwa dia nonton lagu anak atau apa ya Untuk anak yang masih sudah besar begitu Tapi kalau anak-anaknya masih kecil tentunya dipilihin oleh orang tuanya Sehingga pada waktu si anak itu nonton berdua sama papahnya atau mamanya Yang lain nggak nonton Sehingga merasa bahwa lagu anak atau program anak-anak itu hilang dari pengamatan Entah kenapa, zaman sekarang kok khususnya untuk lagu anak-anak ya Pada saat mereka mendengar lagu yang tidak pantas untuk didengar oleh anak-anak Karena berbau eros Eros itu adalah cinta-cintaan yang menyangkut erotis Ya namanya eros Anak mendengarkan lagu tersebut tidak dikoreksi oleh orang tuanya Nah itu yang menjadi masalah hari ini Ya amp Ini lucu sih Aku suruh joget-joget nggak apa-apa Tapi lagunya jangan ini Kebanyakan saya lihat yang barusan ditayangkan itu Kebanyakan liriknya nggak bermasalah Karena liriknya sudah diganti Tetapi ada beberapa yang Yang menurut aku nggak pantas lah Ibunya anaknya ngomong apa tadi Sorry ya ada ngomong anjing Ketawa gitu kan Ibunya malah happy gitu Kayaknya ibunya musiknya menghadap aku kali ya Harus dibenerin Harus dikoreksi Oke Kalau anak bergoyang dengan lagu-lagu yang Yang liriknya sudah diganti Atau yang tidak ada kaitan dengan cinta-cintaan lagunya Oke banget nggak apa-apa Dia mau iramanya Mau trans Mau EDM Mau apapun juga Nggak ada masalah Lucu Tapi dengan goyang seperti itu Orang tuanya mungkin nggak sadar bahwa Si anak itu telah membuat Reaksi dari orang-orang tertentu Mungkin yang ada gangguan Menjadi Terpicu untuk berbuat sesuatu yang tidak baik Untuk para orang tua Kita nggak bisa ya Untuk membatasi Anak-anak untuk tidak melihat Untuk tidak mendengar Apa yang diputar di public area Atau di area publik Tetapi kita mempunyai Kemampuan untuk membatasi mereka Pada saat mereka tidak berada di area publik Tapi mereka berada di area yang Terjangkau oleh orang tua Yaitu paling nggak di rumah deh Ya Nah pada saat mereka Membuka gadget Mereka melihat sesuatu Ya boleh deh Keliling-keliling Apa sih yang dia buka Kalau dia misalnya Kalau anak kecil banget kan Dia mau buka apapun juga Dia nggak akan merasa itu sesuatu yang tidak boleh dibuka Nah pada saat itulah Kalau kita melihat ada sesuatu yang kurang baik Dikoreksi Ya langsung dibilang Jangan Jangan itu Dijelaskan kenapa Dengan bahasa anak-anak Dengan pemahaman Yang bisa dimengerti oleh anak-anak Buah yang berguna Bentuknya sangat sederhana Rasanya manis tidak tawar Membikin badan sehat segar Pepaya jeruk yang buram Terima kasih telah menonton!